selamat menikmati Saya membahas karya ilmiah sekaligus memenuhi tugas dari mata kuliah pengantar manajemen dengan dosen pengampu Bapak Muanif Ritwan SPDI MH Dalam karya ilmiah ini saya mengambil judul komunikasi dalam organisasi Dan adapun pengertian dari komunikasi Komunikasi adalah pengiriman dan penerimaan pesan maupun berita Dari dua orang atau lebih dengan tujuan agar pesan yang diberitakan tersebut bisa dipahami oleh lawan bicara Kemudian Daniel Ferdiansah mengungkapkan beberapa definisi komunikasi secara istilah Yang dikemukakan para ahli yaitu Menurut WFR Komunikasi adalah seluruh prosedur melalui mana pikiran seseorang dapat mempengaruhi pikiran orang lainnya Kemudian menurut Janice dan Kelly mengatakan Bahwa komunikasi adalah suatu proses yang dilakukan melalui seseorang atau komunikator Yang menyampaikan si tumulus dengan tujuan mengubah atau membentuk perilaku orang lainnya Sehingga dapat kita simpulkan Bahwa komunikasi adalah proses mengirim Memilah serta menerima simbol atau pesan dari seseorang atau lebih Agar pesan tersebut dapat sampai dan dipahami oleh pendengar maupun lawan bicara Kemudian ada pun pengertian dari organisasi Organisasi merupakan perkumpulan antara dua orang atau lebih Dalam suatu kelompok khusus Yang dibentuk untuk mencapai sebuah atau beberapa tujuan Yang sudah ditetapkan bersama dengan cara bekerjasama Organisasi menurut Gary N. McLean Sebagai situasi di mana dua orang atau lebih Orang yang terlibat di dalam mencapai tujuan bersama Dan komunikasi dalam organisasi Komunikasi dalam organisasi merupakan pengiriman dan penerimaan Berbagai macam pesan organisasi di dalam kelompok formal maupun informal Dari suatu organisasi Dengan adanya komunikasi dalam organisasi Akan terciptanya suatu hasil atau tujuan-tujuan dalam suatu organisasi Kemudian yang terakhir Kemudian yang terakhir Wabarakatuh